Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyerahkan beasiswa kepada 150 orang calon mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Nusaputra. Prosesi penyerahan dilaksanakan di Auditorium Universitas Nusaputra, Kamis 8 April 2021. Para peraih beasiswa ini merupakan orang terbaik berdasarkan hasil seleksi dari 1.437 pendaftar sekabupaten Sukabumi. Haji Marwan mengatakan program beasiswa ini diberikan untuk mempersiapkan generasi muda di Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sukabumi. Program beasiswa ini akan terus dilaksanakan sehingga siswa SMA sederajat yang ingin melanjutkan kuliah bisa mempersiapkan diri sejak dini. Rektor Universitas Nusaputra Haji Kurniawan mengatakan, antusias peserta seleksi beasiswa Bupati 2021 ini sangat tinggi, bahkan meningkat dibandingkan 2020 lalu. Peraih beasiswa Bupati Asep Teguh Hidayat mengaku bangga bisa mendapatkan beasiswa Bupati ini. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada perangkat daerah dan mahasiswa peraih beasiswa oleh Haji Marwan. Jadi beasiswa ini selama kita masih membutuhkan anak-anak kita untuk mengisi kekosongan SDM, akan terus kita lakukan. Kemudian kalau nanti sudah mencukupi SDM itu, barangkali kita akan menguatkan potensi SDM ini dengan spesialisasi atau kemampuan kekuat lebih, sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan lanjutan tadi ya. Ketika mereka masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, ini ada ruang ini tadi. Terutama bagi anak-anak atau keluarga yang memang untuk menjauhkan anaknya agak sulit. Tapi kemampuan akademiknya memungkinkan. Tapi kalau bagi kami nanti sebenarnya tidak hanya kemampuan akademik saja. Tadi saya lupa menyampaikan, integritas, loyalitas, dan juga profesionalisme setelah lulus itu juga nanti menjadi pertimbangan. Kalau loyalitas untuk daerahnya juga bisa terlihat nanti. Bisa dia tidak untuk kita dorong menjadi pemungkit. Kan kadang-kadang anak-anak muda mampan hayang gawainnya di kantor wajah di kota gitu ya. Susah. Nah ini, inilah peran pemerintah untuk memberikan insentif. Tapi di luar kedokteran pun kita memberikan ruang terutama bagi program-program yang berkompetensi untuk membangun kabur. Salah satunya kita memberikan juga pendidikan geologi untuk anak-anak wilayah Sikmas, Siracap. Sudah ada lima anak yang kita beasiswakan bentuk di geologi. Unpad ya, kerjasama karena dengan unpad. Belum dengan yang lain. Tentu saja saya sangat bangga dengan pencapanan saya. Dan ini juga merupakan beasiswa yang sangat bagus. Beasiswa ini juga bisa memajukan Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik. Saya harap Kabupaten Sukabumi menjadi jauh lebih baik. Untuk kepala daerahnya? Untuk kepala daerahnya sangat baik. Karena juga sudah menyediakan beasiswa bupati ini. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Cibolang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kami TV melaporkan.